Tim gabungan Polde Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian pasca tawuran antar dua kelompok yang menewaskan seorang remaja. Petugas melakukan pemasangan garis polisi dan melarang masyarakat yang melintas di lokasi kejadian. Penyidikan sementara polisi sudah meminta sedikitnya keterangan 20 orang saksi di lokasi kejadian termasuk personilnya yakni Kanit Intel Polsek Medan Belawan yang sempat meletuskan dua kali tembakan yang diduga satu diantaranya mengenai kepala korban. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan saat ini pihaknya masih tetap menyelidiki periswa tersebut. Ia pun mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban. Ya, pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Wana Sari di sana. Wana Sari bagaimana informasi terbaru penanganan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian atas kasus ini? Ya, sesuai update kami di laporan terakhir bahwa pihak keluarga korban ya ini adalah Rio Fahrezi, korban Tauran di Belawan yang terjadi pada selasa malam lalu akhirnya melaporkan ke Polda Sobatra Utara. Dan laporan ini sudah selesai dilakukan dalam hal ini diwakili dilakukan oleh kakak korban bernama Adelia. Dan terkait proses penyidikan sendiri pihak polisian masih mendalami berbagai dugaan atas tewasnya seorang remaja berusia 17 tahun yang diduga terkena peluru tembakan milik salah satu personil di Polsek Medan Belawan. Dan langsung saja untuk mengupdate bagaimana proses pelaporan yang dilakukan oleh keluarga korban baru saja selesai kelihatannya di SPKT Polda Sobatra Utara. Saya akan berbincang bersama kakak korban yaitu Mbak Adelia selamat malam. Kak Adel, malam kak. Sudah selesai melaporkan kasus ini di SPKT atau ada proses lagi yang harus dilalui oleh keluarga korban? Sudah, tadi baru selesai laporan di Propam. Apa saja kira-kira bukti yang dimiliki oleh keluarga korban sehingga melaporkan kasus ini ke polisi kak? Bukti banyak, warga banyak yang melihat ada video yang menunjukkan bahwasannya memang betul dia ditembak. Saksi pun badan. Saat itu? Selangsungnya pun ada. Selangsung pelurunya ada. Saat itu posisi korban bagaimana kak? Boleh diceritakan. Dia lagi jongkok kan, tiba lewatlah mobil patroli itu. Langsung nembak dia dalam jarak yang dekat. Ada berbagai dugaan yang muncul yang mengatakan bahwa korban membawa senjata atau korban juga terlibat dalam tawuran tersebut. Kira-kira klarifikasi dari keluarga sejauh ini bagaimana? Kalau dibilang tawuran tidak. Dalam video itu sepi. Memang tak ada penampakan itu tawuran. Bawa sajam pun tidak. Sebab pas dia jatuh, tersungkur, kawannya pun langsung menarik dia ke pinggir. Nah sekarang keluarga sudah buat laporan di ProPAM. Sejauh ini bagaimana proses pelaporannya? Apakah sudah diterima? Dan saya lihat tadi kak Adel juga buat laporan di SPKT. Boleh diceritakan prosesnya? Sudah diterima. Ada sejauh ini kendala yang dihadapi oleh keluarga? Boleh Bang. Oke disini? Kendalanya apa ya? Gimana ya Bang? Dilanjutin sama kuasa hukumnya? Ada kuasa hukumnya ya? Oke boleh saya berbincang dengan Bang siapa maaf? Samerson. Bang Samerson. Bang sejauh ini proses pelaporan keluarga korban tawuran di Belawan. Bagaimana? Apakah menemui kendala? Atau ada bukti yang harus dilengkapi oleh pelapor? Ya baik, kedatangan kami pada malam hari ini, kedatangan kami pada malam hari ini di Polda Sumut adalah untuk membuat laporan. Ya karena kan terkait keterlibatan personel dari anggota Polres Belawan-Belawan, makanya kehadiran kami disini untuk melaporkan terlebih dahulu ke Propam. Ya karena ada keterlibatan oknum anggota, sehingga apa namanya yang proses untuk penyidikannya memang kita ketahui, itu pun baru kita ketahui loh mbak. Setelah adanya permintaan otopsi, ternyata dari pihak Polres Belawan sudah membuat laporan, katanya sih yang kami dengar tadi model A. Sehingga kami kalau untuk membuat laporan disini, supaya jangan double, makanya diarahkan tadi ke Propam Polda. Hasil otopsi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, pasti sudah diserahkan kepada keluarga, kira-kira mungkin boleh disampaikan. Apa sih hasil otopsinya? Nah kalau untuk hasil otopsi sendiri, kita belum mendapatkan hasil bu ya, karena yang pertama kita bukan yang membuat laporan. Nah karena laporan itu model A, maka itu kewenangan dari pihak siapa yang membuat laporan. Nah kami yang korban ini hanya mendengar hasilnya, tapi sampai sekarang rilis resmi hasil dari otopsi dari Polres Pelabuhan Belawan belum ada kepada kami. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Peringadi, karena sempat korban itu dibawa ke Peringadi dan meninggal di Peringadi, ini menyatakan bahwa ada luka tembak, luka tembak menembus dari kepala belakang ke depan. Nah jadi berdasarkan hasil ronsen thorax tersebut, ya dapat kami ambil kesimpulan dan juga dokter mengambil kesimpulan bahwa kematian yang bersangkutan atas Namario akibat dari luka tembak. Oke, baik itu menjadi salah satu bekal keluarga untuk membuat laporan di Polda, Sumatera Utara. Baik, terima kasih Bang Samarson dan Kak Adil atas waktunya. Ya, pemirsa sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 20 orang saksi, termasuk salah satu personil kepolisian yang bertugas di Kanit Intel Polsek Pelabuhan, terkait dengan kasus tawuran yang terjadi pada selasa malam lalu di Belawan. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Terima kasih Wanasari mengabarkan dari Medan, Sumatera Utara.